Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan saya, Mas Hanta Yudha. Mas Hanta, kalau menurut Pak JK, wajar kalau ada dinamika politik yang terjadi pada hari kemarin. Kalau menurut Anda, apakah setelah ibadah soal azar nanti, setelah sidang kembali dibuka, apakah dinamika itu akan kembali terlihat? Iya, pasti karena ini kan para, tanda putih kehakim katanya ya, menegakkan etika, semangatnya untuk menjaga etika dan moral anggota DPR, tetapi yang mengadili adalah politisi. Yang politisi kadang terdiri dari fraksi-fraksi, terdiri dari kepentingan, ya sejak awal memang idealnya MKD itu kayak panel gitu, ada unsur independen, unsur eksternal DPR dan seterusnya. Oke lah, itu mungkin harus kita gagas ke depan. Nah, kalau yang seperti ini, ya berarti kita tetap berharap ya, kita kawal, proses politik di sana, dan saya sejak awal menduga proses pengambilan keputusannya itu pasti akan voting. Nah, voting akan menentukan konstelasi bahkan sejak awal, di hulu, di awal ketika ini dilanjutkan atau tidak, sudah voting kan, 6-11 gitu. Nah, kemudian akan dilakukan secara terbuka atau tertutup sidangnya, voting lagi. Kemudian voting selanjutnya, apakah akan didengarkan atau tiga rekaman itu secara terbuka, voting lagi. Voting selanjutnya, didengarkan malam ini atau besok, dan seterusnya. Nah, sampai pada titik melentukan sanksi nanti, akan voting. Tapi, apakah hal ini akan dilakukan oleh Partai Golkar? Inisiasinya pasti datang dari Partai Golkar, menurut Anda? Ya, menurut saya Partai Golkar adalah partai yang paling menjadi tameng utama ya, strategi untuk mengamankan posisi Pak Setia Novanto. Terlihat sekali, dan saya berdasarkan data, sejak awal ketika diganti tiga nama oleh fraksi itu, ya terlihat dari upaya untuk mengagalkan. Jangan ada proses ini, mengagalkan, sangat banyak lagi, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevant, manjak dimunculkan, dipajukan kepada Sudirman Said. Dan itu bagian dari strategi trik politik, mungkin kita mahpun majar dinamika, karena ada upaya untuk. Dan kita tetap berharap, saya sering mengatakan bahwa partai politik itu kan nyawanya trust publik. Karena itu jangan juga bermain-main dengan aspirasi publik, karena publik juga punya logikanya, punya bisa melihat seperti apa. Karena itu kita berharap partai juga menjaga betul ya, dalam rangka untuk memperbaiki nama baik DPR. Terima kasih.